Sekarang kita bahas sama-sama, selamat pagi Mas Michael dan juga Mas Maruf, gimana kabarnya di bagian ini? Selamat pagi, sehat ya? Sehat. Sehat-sehat aja ya, tapi tidak seperti ini kayaknya, ini agak kurasa agak mengancam nih judulnya ya. Benar, benar, benar. Tapi mungkin saya ingin ke Mas Michael terlebih dahulu, nih kenapa sih sebetulnya kalau redaksi ini selalu bahasannya nih kalau nggak gawat, kiamat. Ini sekarang triple krisis gitu ya, krisis lah gitu. Ini apa yang ingin disampaikan gitu ke pemirsa? Iya, sebenarnya kita mau menggambarkan kepada pembaca ya bahwa sebenarnya dunia ini lagi tidak baik-baik saja gitu. Memang agak lebih berat karena kita sudah mengalami pandemi COVID, terus sekarang tadinya orang menganggap bakal kembali normal, ternyata enggak gitu. Bakal ada bahaya-bahaya yang ternyata bahkan lebih besar dari yang dibayangkan ketika pandemi COVID gitu. Nah, kita melihat persoalan krisis atau kegawatan atau yang biasa kita sebut sama kiamat, bencana dan malapetaka dan lain-lain itu. Sebenarnya kita runuh dari tahun lalu ya, ketika semester 2, 2022, kita melihat banyak sekali dari lembaga internasional termasuk Presiden Jokowi, Ibu Menkyu dan yang lainnya itu mulai mengkhawatirkan situasi 2023. Karena beberapa persoalannya. Pertama, pandemi COVID yang belum sepenuhnya selesai ketika itu, karena China masih menerapkan kebijakan lockdown. Terus ada juga masalah-masalah lain seperti luka memar yang dialami banyak negara karena tidak tahan fiskal. Luka memar, enggak sih ya bahasanya ya? Ngeri banget dibahas aja. Terus ada juga beberapa persoalannya seperti kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat yang sangat tinggi dan bisa memicu krisis keuangan dan perang Rusia-Ukraina gitu. Ini ngomongin kalau suku bunga ini kayaknya masih menjadi ancaman ya. Kalau di beberapa bulan lalu kita lihat sepertinya The Fed akan bersikap novice, tapi kita belum tahu nih keputusannya masih akan ada di 13-14 nanti ya. FOMC akhirnya akan memutuskan seperti apa gitu ya. Kita juga masih menanti-nanti dan juga masih was-was. Jadi kalau kita lihat sebetulnya triple krisis ini memang benar-benar menjadi ancaman ya. Kita lihat di tahun 2023 ini banyak sekali begitu negara-negara yang memang cukup terdampak. Bukan hanya karena memang pandemi COVID-19 yang sebetulnya ya sudah berakhir ya, tapi dampaknya setelah itu ya bagaimana permintaan ekspor dan juga impor. Lalu kita lihat juga tadi suku bunga begitu ya. Dan banyaklah sebetulnya begitu ya sentimen-sentimen yang boleh dibilang ini sentimen negatif begitu ya. Nah tapi kalau dari Mas Maruf sendiri nih terkait dengan bahasan yang dihadirkan dan juga dibahas oleh redaksi terkait triple krisis ini benar-benar triple krisis atau enggak nih? Jadi gini, Sinta makasih. Sebenarnya hal ini sebenarnya sudah diingatkan tadi seperti Mas Michael bilang sudah diingatkan. Bahkan bukan satu presiden aja loh. Bukan Pak Jokowi saja. Pak SBI mantan presiden juga sudah mengingatkan akan adanya triple krisis. Triple krisis itu ada tiga. Pertama krisis finansial. Nah terutama mungkin epicentrumnya bisa jadi seperti di Amerika. Karena di Amerika itu problem yang terjadi itu adalah krisis perbankan dan itu agak gawat. Jadi disana 80% nilai bukunya bank itu loss. Jadi book loss gitu. Jadi itu agak mengerikan ketika terjadi ras. Pas penasabah pengen ambil dana, bank tidak katakanlah punya uang tapi sedikit gitu. Karena ketika ada likuiditas. Likuiditas gitu. Jadi itu ada problem di situ. Dan itu seperti tahun 2008. Jadi mereka itu kan inflasi tinggi dan mau tidak mau harus menaikkan suku bunga. Dan berdampak ke ekonominya. Kedua, krisis pangan. Krisis pangan itu jadi menurut Fitch Solution itu, produksi beras itu terendah dalam 20 tahun terakhir. Jadi akan ada kelangkaan pangan. Dan di Indonesia itu sendiri posisinya sekarang kan importer beras. Kita mau importer 2 juta ton beras gitu. Dan ini gosipnya dari Bulog ya yang saya dapat dengar. Tapi saya sudah konfirmasi ke officialnya mereka tidak mengaku itu. Mereka kesulitan loh nyari barang, nyari beras di pasar internasional. Karena memang berebut semua orang sekarang berusaha untuk mencukupi pangannya masing-masing. Dan itu menjadi problem. Nah seharusnya itu kan tidak terjadi di Indonesia yang katanya negara agraris gitu kan. Kemudian kedua, masalah geopolitik. Geopolitik itu rentetannya banyak sekali. Dia supply change. Kemudian dia juga energi. Ini yang mengakibatkan Eropa sekarang resesi. Jadi mereka sudah kontraksi dua kali berturut-turut. Nah artinya apa? Mesin-mesin utam pertumbuhan ekonomi dunia, Amerika, Eropa, itu sedang mengalami masalah. Dan kita cuma katakanlah mengandalkan Cina. Di Indonesia related to Cina. Nah itu mengapa kita pakai bahasa yang tadi Mas Maik bilang memang mengerikan gitu. Bahkan Bu Sri Mulyani kan sudah bilang bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Artinya ya nggak mungkin sosok seorang Sri Mulyani bilang kiamat kan nggak mungkin. Kalau kita masih mungkin. Tapi Bu Sri Mulyani saya pernah lihat ada wawancara yang menyampaikan bahwa sebetulnya ini ekonomi kita mungkin tidak seburuk apa yang mungkin diprediksi begitu ya. Nah tapi kan kenyataannya tidak. Kalau Mas Ma'ruf sendiri melihatnya seperti apa? Jadi gini, kalau saya sih memang secara global kita tuh gelap ya. Kiamat loh. Saya setuju dengan kalimat itu. Takut loh nih kalau udah ada bahasa-bahasa gelap dan kiamatnya. Karena memang gini, tapi kita harus tetap optimis ya maksud saya. Ekonomi itu kan berjalan karena persepsi. Jadi kalau kita persepsinya baik ya kita tetap belanja ekonomi tetap berjalan. Tapi kalau kita berpikir bahwa akan buruk kita nggak mau belanja ekonomi akan justru turun. Nah Indonesia itu kan dari struktur PDB-nya 60 persen, 50 persen lebih itu kan dari konsumsi lokal. 10 persen dari pemerintah, 10 persen which is separohnya ada dari investasi. Artinya apa? Hampir 70 sampai 80 persen itu didrive oleh demand dalam negeri. Yang terpengaruh kita itu cuma ekspor-impor itu porsinya cuma 20 persen. Dan rasio perdagangan ekspor-impor kita terhadap PDB itu cuma 40 persen. Artinya apa? Apa yang terjadi di luar sana itu tidak akan banyak berpengaruh ke ekonomi Indonesia. Malaysia itu hampir 100 persen. Singapura itu 30 persen. Artinya kalau ekonomi gelap dunia mereka juga gelap juga. Jadi artinya memang kita harus memaksimalkan permintaan domestik juga kalau begitu ya. Betul. Cuman tetap aja nanti spillover efeknya ke kita. Baik. Lalu saya ingin kembali ke Mas Michael. Mas Michael terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mas Maruf tadi ya. Sebetulnya kalau dikaitkan dengan krisis keuangan, krisis pangan dan juga krisis geopolitik. Ini apakah memang sebetulnya yang ingin dicapai oleh redaksi ini membuat kita masyarakat sebagai pembaca. Pemirsa juga mungkin untuk semakin aware lagi dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Ini kan gak main-main ya. Soal krisis pangan ini misalnya. Ini kan ada ancaman El Nino. Akan ada panas. Ini tentunya berdampak kepada pangan. Bagaimana kita sebetulnya membutuhkan curah hujan. Ini kita kalau ngomongin soal krisis pangan. Lalu juga ngomongin krisis keuangan. Krisis keuangan kita lihat tadi juga sudah kita bahas soal suku bunga tinggi. Ini juga akan berdampak ke keringnya modal. Nah apakah dengan artikel-artikel yang dibahas oleh redaksi dengan judul-judul yang luar biasa menghebohkan ini. Ini bisa membuat kita semakin aware. Kalau dari Mas Michael sendiri seperti apa harapannya nih dengan bikin judul-judul yang seperti ini. Iya sebenarnya kan kalau kita lihat tujuannya ya. Kita masalah ekonomi ini kan masih tidak cukup banyak orang memperhatikan. Padahal itu sehari-hari kita lakukan gitu. Nah ini sangat menentukan sebagaimana persepsi orang secara individu atau secara kelompok itu untuk mengambil keputusan. Entah itu baik investasi atau hal-hal kecil seperti dia mau cicil rumah KPR atau tidak. Lebih baik menabung aja. Jumlah nasabah yang menabung semakin meningkat loh di tahun 2020. Nah menabung kan juga banyak pilihan kan. Bisa rupiah bisa dolar gitu. Nah kalau lihat kondisi kayak gini kita lihat pergerakannya kayak gimana. Apakah bisa ke rupiah atau bisa ke dolar gitu. Atau kita mau masuk ke investasi-investasi lainnya yang mungkin bisa menjadi keuntungan buat masyarakat itu sendiri. Nah itu juga bisa menghindari mereka dari hal-hal yang bersifat ceroboh lah gitu. Mungkin nggak mau jorjoran lebih berhati-hati gitu. Tapi kalau ngomongin soal berhati-hati ini apakah karena artikel-artikel yang memang soal gawat, kiamat, malapetaka ini membuat jadi masyarakat Indonesia oke nabung aja deh. Kita lihat kan angka masyarakat yang menabung ini jumlahnya meningkat nih di tahun 2022. Sementara Pak Presiden Jokowi Dodo ini berharap bahwa eh ayo dong belanja gitu supaya ngeliat ekonomi ini terus tumbuh begitu. Ada pergerakan lah uang di masyarakat gitu. Kalau dari Mas Michael tanggapannya apa? Iya kan kalau dari sisi globalnya menggawakan kalau dari dalam negeri kita lihat memang masih ada optimisme gitu. Jadi sementara kalau di Indonesia ini konsumsi yang besar itu sebenarnya banyak buat kebutuhan-kebutuhan pokok gitu. Nah itu yang didrive oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah termasuk dari belanja sosial. Nah itu juga sudah cukup membantu sebenarnya untuk mendorong konsumsi rumah tangga gitu. Baik lalu saya ingin kembali ke Mas Maruf. Mas Maruf tadi kan Mas Maruf menyinggung soal bagaimana Amerika Serikat gitu ya. Bagaimana China-China mitra dagang utama Indonesia, Eropa, pasarnya Indonesia juga. Pasar ekspor nih, China lah pasar ekspor juga gitu. Amerika Serikat. Kita lihat Amerika Serikat ini sebetulnya kalau di tahun 2023 kita boleh bilang berdarah-darah ya biasanya ya. Kita lihat ada kejatuhan beberapa bank di Amerika Serikat. Bank-bank besar lah. Kita lihat juga kemarin Amerika Serikat sempat hampir mengalami gagal bayar. Akhirnya ini persoalan gagal bayar ini sudah disepakati dan boleh dibilang sudah beres. Ini beresnya akan benar-benar beres atau nanti mungkin Amerika Serikat akan ada kejadian-kejadian lain yang kita harus waspada juga sih gitu. Sebenarnya gini, transmisi kalau tadi kan saya udah bilang bahwa untuk transmisi sektoril mungkin cukup rendah. Karena rasio antara perdagangan internasional kita terhadap PDP itu cuma 40% jauh di bawah rata-rata negara tetangga. Artinya kondisi ekspor dual negeri dan kita kan ekspornya itu kan memang sebeda elam ya. Dan itu dibutuhkan energi sekarang lagi krisis. Semua orang juga nyari batu bara di Indonesia. Jadi itu mungkin tidak perlu dikhawatirkan. Cuman yang menurut saya transmisi yang paling penting itu adalah suku bunga. Karena suku bunga itu kan ya kita tahu uang adalah dampaknya luas. Karena kan nanti yang terjadi adalah bank-bank bisa menaikkan suku bunganya. Itu akan berpengaruh ke Anda, ke cicilan KPR. Kalau yang dia floating dia jadi naik. Kemudian apa namanya ketika mau ekspansi bisnis untuk biaya kos investasi juga semakin mahal. Hal-hal itu kalau makanya kembali ke soal bahasa kita tidak ingin menakuti. Kita cuma ingin bilang waspada. Jadi beda ya bukan menakuti tapi waspada. Karena memang situasinya seperti itu. Jadi tetap akan ada dampak-dampak serius dari krisis global. Karena secara global yang terjadi sekarang ini agak unik. Jadi yang terjadi itu adalah adanya kenaikan suku bunga, adanya kenaikan pagu utang. Ini krisis yang kalau terjadi krisis itu belum pernah terjadi selama ini. Jadi tahun 2008 itu yang terjadi suku bunga tinggi tapi tidak ada masalah di hutang. Hutangnya biasa aja. Tahun sekitar tahun 80-an itu yang terjadi hutang banyak suku bunga rendah. Jadi ini adalah kayak semacam hal baru sebenarnya. Maka ini sedemikian mengerikan. Dan kenapa mengerikan sekali? Karena memang yang terjadi tidak hanya finansial. Pangan juga gitu. Sekitar 380 juta orang bisa terancam kelaparan di dunia gitu kan. Dan kita juga ada beberapa persen di situ gitu. Jadi itu yang mungkin jadi pengen concern. Artinya apa? Kita harus lebih berwaspada dan hati-hati. Tidak jorjoran. Tetap harus belanja. Karena kalau semua orang menabung ya ekonomi kita malah berhenti gitu kan. Gira-gira gitu. Tapi ya lebih wise lah kira-gira gitu. Jadi perencanaan keuangannya tolong diatur dengan baik. Ya kan dana darurat disiapkan. Ya kan pengeluaran diatur. Nah hal-hal seperti itu yang coba kita pesan yang ingin sampaikan sebenarnya. Kita harus setelah kuas pada ya. Dengan berbagai sentimen global. Ini ketidakpastian global lah di tahun 2023 ini. Kita... Terima kasih telah menonton!